Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss berharap kalian dan juga keluarga kalian di rumah sehat semuanya ya. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 1 tentang hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah pada pembelajaran 1 dan 2. Apakah kalian sudah siap belajar dan juga sudah menyiapkan alat tulisnya? Jika sudah, jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hidup rukun bersama dengan teman bermain dan hari ini tentang hidup rukun di sekolah. Setiap anak Indonesia berhak untuk bersekolah. Kita sangat bersyukur karena mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah. Nilai-nilai kebaikan akan membentuk pribadi yang berakhlak baik. Akhlak baik mencerminkan anak Indonesia yang beriman dan bertakwa. Nah, misi yakin kalian sudah terbentuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan juga suka menolong terhadap sesama. Lanjutnya yaitu tentang kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna untuk meminta atau memerintah seseorang melakukan sesuatu yang dikendaki oleh pembaca. Dengan kata lain, kalimat perintah itu adalah kalimat untuk meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan ya anak-anak. Nah, ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu diakhiri dengan tanda seru. Perhatikan ya tanda serunya dan pastinya diakhiri dengan tanda titik. Jadi, kalau kamu ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, mintalah dengan sopan. Perhatikan contohnya. Nomor satu. Raka, tolong tutup pintunya ya. Tiga, dua, masuk langkah kelas dengan tertib. Tiga, sinta, rapikan meja belajarmu ya. Empat, anak-anak beristirahatlah dahulu. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, selain ada kalimat perintah, ada juga kalimat tanggapan. Bagaimana kalian menanggapi kalimat perintah? Menanggapi kalimat perintah pun harus diucapkan dengan sopan ya anak-anak. Contohnya, kalimat perintahnya yaitu, Mina, tolong tutup pintunya ya. Lalu kalimat tanggapannya, Baik, Bu. Nah, jadi kalau ada orang yang memerintah kamu untuk melakukan sesuatu, kamu harus memberi tanggapan. Baik itu menerima ataupun menolak. Tetapi dengan sopan. Ucapkanlah kata maaf jika kamu menolak kalimat perintah dari seseorang. Oke, selanjutnya yaitu, Miss beri kalian contoh latihan ya. Ada di buku paket kalian. Di halaman 109. Jadi, perintahnya kamu melengkapi kalimat sehingga menjadi kalimat perintah yang benar ya. Kalian simak ya. Nomor 1, Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2, Jagalah kebersihan kelas. Nah, untuk nomor 3 sampai dengan nomor 5, Kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Selanjutnya yaitu, Mengenal perbedaan jenis alat gambar. Ini saya yakin banyak diantara kalian yang suka mewarnai ya. Nah, alat warna apa yang bisa kalian gunakan? Nah, di sini Miss akan berikan kalian 3 contoh alat warna ya. Yang pertama yaitu crayon. Hasil dari gambar kalian, Jika kalian mewarnai dengan crayon, Yaitu yang pertama, Hasilnya lebih mudah untuk membuat gradasi warna. Kalian perhatikan ya gambarnya. Jadi, untuk gradasi warnanya, Kalau crayon itu lebih cantik. Dan juga lebih mudah untuk melakukan gradasi. Yang kedua, hasilnya lebih mencolok. Warnanya lebih terang, lebih hidup. Dan yang ketiga yaitu, Bahannya pekak. Nah, biasanya anak-anak suka dengan menggunakan crayon ya. Selanjutnya yaitu dengan pensil warna. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik bagaimana hasil dari pensil warna. Nah, jika kamu melakukan pewarnaan dengan pensil warna, Biasanya itu yang pertama, Sulit untuk membuat gradasi warna. Jadi, dia tidak sebagus dengan crayon ya. Yang kedua, hasil warnanya itu lebih soft atau lebih lembut. Lebih mudah ya. Dan yang ketiga, Bahan alat warnanya itu keras. Sama seperti pensil kalian. Ada juga anak-anak yang suka mewarnai dengan menggunakan pensil warna. Yang ketiga yaitu dengan spidol. Dengan spidol, Biasanya, Pewarnaannya itu sangat sulit untuk membuat gradasi warna. Karena masing-masing warna memiliki warna yang tegas atau terang. Lalu yang kedua, hasilnya itu tajam. Tajam itu warnanya lebih terang ya. Anak-anak lebih terlihat bold atau terlihat tebal warnanya. Dan yang ketiga, Bahannya basah. Jadi, kalau misalnya kamu terlalu banyak melakukan pewarnaan di satu tempat, Itu biasanya nanti kertasnya mudah untuk sobek. Nah, jadi harus lebih hati-hati dalam menggunakan spidol warna. Sebenarnya, Jika kalian menggunakan teknik mewarnai yang tepat, Baik kamu mau pakai crayon, Pensil warna dan juga spidol, Itu akan menghasilkan warna yang baik. Nah, jika kamu memang hobi untuk menggambar atau mewarnai, Misalkan kamu untuk belajar berbagai macam teknik mewarnai ya. Bisa kalian lihat di Google ataupun di sumber terpercaya lainnya. Imajinatif artinya imajinasi atau khayalan. Dan karya imajinatif berarti suatu karya seni yang dihasilkan dari daya imajinasi atau khayalan. Nah, jadi biasanya sebelum seseorang memulai untuk menggambar, Biasanya dia berimajinasi terlebih dahulu. Dia membayangkan suatu objek lalu diterapkan, Lalu dicoba untuk digambar dengan menggunakan pensil. Misalkan sebelum kalian memulai menggambar, Kalian pasti memiliki imajinasi sendiri ya, Atau bayangan kamu mau menggambar apa. Dan karya imajinatif ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu karya imajinatif dua dimensi, Yaitu karya yang hanya dapat dinikmati dari arah depan saja. Contohnya yaitu ada foto, poster, banner, karikatur, kaligrafi, dan logo. Banyak lagi yang lainnya ya. Nah, karya seni dua dimensi ini memang dia hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Sehingga dia hanya bisa kita lihat dari arah depan. Sedangkan karya imajinatif tiga dimensi, Dia memiliki tiga ukuran, Yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya tiga dimensi dapat dinikmati dari berbagai arah, Baik dari depan, belakang, samping, atas, Atau dari arah manapun pasti akan terlihat. Contoh dari karya seni tiga dimensi, Yaitu ada patung, keramik, gerabak, guci, rumah, dan banyak lagi hal yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Misi yakin kalian sudah tahu ya tempat bilangan ya, Baik itu ratusan, puluhan, dan juga satuan. Perhatikan contoh ini baik-baik ya. 137 ditambah 295. Kita urai ya dengan cara panjang. 137 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 7. Dan 295 sama dengan 200 ditambah 5. Lalu dijumlahkan ya, 100 ditambah 100 ditambah 200 menjadi 300. 30 ditambah 90 menjadi 120. Dan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadinya, 300 ditambah 120 ditambah 12. Lalu kita uraikan lagi ya. Untuk 120-nya kita harus pisahkan lagi ke tempat ratusan dan puluhan. Kita pindahkan 100 ke 300 ya. 300 ditambah 100 menjadi 400. Ditambah 20 ditambah 10 ditambah 2. Lalu kita jumlahkan lagi untuk bilangan puluhannya. Menjadi 400 ditambah 30 ditambah 2. Sama dengan 432. Contoh soal ini kamu bisa lihat di buku paket kalian di halaman 113 ya. Mis kasih contoh satu lagi ya anak-anak ya. Untuk nomor selanjutnya. Yaitu 443 ditambah 228. Kita uraikan ya berdasarkan tepat bilangannya. 443 sama dengan 400 ditambah 40 ditambah 3. 228 sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 8. Kita jumlahkan ya anak-anak. 400 ditambah 200 menjadi 600. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Dan 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jadinya 600 ditambah 60 ditambah 11. Lalu kita uraikan lagi bilangan puluhannya. Sama dengan 600 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 1. Kita gabungkan ya bilangan puluhannya. Sama dengan 600 ditambah 70 ditambah 1. Hasilnya yaitu 671. Agak rumit ya anak-anak kalau menggunakan cara panjang. Tetapi tetap Miss Debbie harus sampaikan. Dan untuk dua nomor selanjutnya yang ada di buku paket kalian. Miss minta kalian untuk mengerjakannya sendiri ya. Kerjakan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Miss yakin kamu bisa. Sesuaikan dengan tepat bilangannya ya. Ratusan, puluhan dan juga satuan. Nah berikut ini adalah cara bersusun pendeknya. Kita coba ya. 475 ditambah 254. Kalau cara bersusun pendek seperti ini dimulai dari bilangan satuannya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 2 kamu taruh di bawah, 1 disimpan. Lalu dijumlahkan dari atas. 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 7. Jadi hasil dari 475 ditambah 254 sama dengan 729. Nah menurut kalian mana yang lebih mudah? Cara panjang atau cara pendek? Kalian tetap harus berlatih ya. Mensyukuri karunia kesehatan. Memiliki tubuh yang sehat adalah keinginan semua orang. Kita harus bersyukur atas karunia tubuh sehat yang sudah diberikan kepada kita. Dengan tubuh yang sehat kita bisa belajar, bekerja dan juga beribadah dengan baik. Menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu cara kita mensyukuri karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah bagaimana sih? Dengan makan makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, dan juga rajin berolahraga. Itu adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Selanjutnya kita membaca teks bersama ya di buku paket halaman 116. Kamu boleh ikuti dengan suara yang lantang dari rumah. Berolahraga bersama. Hari ini Nina dan teman-teman berolahraga. Pak guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Nina berpasangan dengan Sari. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Nina terluka dan berdarah. Sari membantu Nina berdiri. Pak guru mengantarkan Nina ke UKS. Pak guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Di teks tersebut kita bisa melihat bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap teman kita pada saat berolahraga. Yaitu kerjasama dan juga saling membantu. Mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila pertama dan kedua pancasila saat kalian berada di sekolah. Nanti kalian tulis ya di buku paketnya ya. Yang sesuai dengan sila pertama yaitu Satu, berdoa sebelum dan setelah belajar di sekolah. Yang kedua yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Lalu untuk sila kedua sikap yang sesuai yaitu Yang pertama, menyayangi teman. Kedua, saling berbagi dengan teman di sekolah. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan ras, suku dan juga agama. Kalian bisa tulis ya di buku paket kalian. Kalau kamu ingin menambahkan sikap yang lain boleh ya silahkan saja. Yang penting sesuai dengan sila pertama dan juga sila kedua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu berlatih berhitung. Agar kalian bisa lebih lancar dalam mengenal tempat bilangan dan juga melakukan penjumlahan. Jangan lupa ya untuk selalu mengulang kembali pembelajaran. Tetap sehat selalu ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.